Di hotel berbintang seperti ini Lapangan pekerjaan itu akan mudah didapat Ketika negara dalam keadaan damai Masyarakat akan sibuk mencari nafkah Untuk keluarganya walau upah Yang diperoleh hanya untuk menutupi kebutuhan miniman Bisar kecilnya pendapatan patut disyukuri Untuk sebuah kebahagiaan Hotel seperti ini itu Menjadi terasa antik sekali gitu ya Yang akan kita bahas kali ini Pekerjaan berat Pahmi Hussaini Yang memerlukan keterampilan yang luar biasa Di samping keberaniannya juga Tetapi penghasilannya juga lumayan 9 juta dalam sebulan Berarti sehari sekitar 300 ribu rupiah Perhatikanlah ini gambar ilustrasi Pekerjaan Pahmi Hussaini Ketika membersihkan kaca gedung-gedung tinggi Yang tampak di gambar ini Salah satu alternatif atau salah satu sudut kecil saja Bagaimana cara mereka membersihkan gedung seperti ini Tampak di video ini Sebuah presentasi tentang tata cara membersihkan kaca gedung tinggi Seperti inilah ilmu yang dikuasa oleh Pahmi Hussaini Ilmu ini bisa diikuti tutorialnya di konten yang berbeda Bisa dicari di Youtube Menjadi prospek penting bagi mereka-mereka yang suka dengan ketinggian gedung Namun ada masalah diantaranya Pekerjaan seperti ini itu tergantung kepada cuaca Misalkan dengan angin yang terlalu kencang itu tidak bisa Kemudian mau hujan takut ada petir juga tidak bisa Di samping itu juga angin Kadang-kadang gedung tinggi itu di atas sekali Tidak ada angin besar Tidak ada angin kuat Sementara di tengah-tengah anginnya kuat sekali Jadi jangan sampai punya anggapan bahwa Ketika ada angin besar pohon-pohon tertiup begitu kencangnya Kemudian di atas gedung yang paling tinggi juga seperti itu Tidak beda Jadi gedung yang tinggi itu kira-kira angin yang kuat itu ada di posisi mana Itu juga menentukan Yang paling utama sekali itu ketakutan kalau ada petir Makanya kalau mau hujan janganlah Ini barangkali sebagai bahan gambaran Di samping skill yang lain Pengertian alat-alat seperti harness Karinet dan lain sebagainya itu harus dikenali Bagaimana cara memungsikan Bagaimana cara memerankannya Oleh sebab itu tali simpul di dalam pelajaran keperamukaan Di sini itu bukan hanya menghapal tentang berbagai jenis simpul Tapi praktisnya tali-tali itu bisa digunakan untuk apa Bagaimana cara melakukannya untuk keselamatan Itulah barangkali sebagai bahan gambaran Yang paling utama jika negara itu damai Aman, tentera, lapangan pekerjaan itu luas Kalau sekarang itu tampaknya kan sebentar-sebentar rusuh Sebentar-sebentar ribut Itu akan berdampak pada lapangan pekerjaan yang semakin sulit Jadi kalau ingin lapangan pekerjaan itu banyak Buatlah negara itu damai Investor itu masuk ke dalam negeri Tetapi kritikan-kritikan yang pedas juga Tentang pinjaman ke negeri Cina Kemudian bunga yang terlalu besar Itu memang harus dikritisi Namun perlu diingat Negara harus kuat Kita yang akan kita bahas berikut ini Di antaranya negara komunis yang kuat Dengan pembantean ribuan mahasiswa Bahkan sampai 10 ribu mahasiswa Itu dibante Seperti tampak dalam ilustrasi di gambar ini Kalau kita buka di internet Tetan Haman tahun 1989 Seperti ini 33 tahun yang lampu ya Lihat Ini lapangan yang luasnya Kira-kira 6 kali lapangan sepak bola yang ada di Indonesia Tetan Haman itu seperti tampak di dalam gambar Itu dipenuhi oleh para mahasiswa Nah ternyata mahasiswa itu Dibante habis Nah bagaimana dengan Indonesia saat ini Jika kerusuhan terus menerus Seperti peristiwa-peristiwa yang sudah ada terjadi Pembersihan gedung-gedung seperti ini ya terlantar Tidak akan ada yang merawat Dan orang juga akan kelaparan Karena tidak ada laparan pekerjaan Ini adalah pekerjaan Pahmi Hussaini yang membersihkan kaca-kaca jendela seperti ini Kalau di bawah disini Tentu mudah Tetapi kalau untuk gedung-gedung pecakar lamin seperti itu Itu harus gelantungan dari atas ke bawah Ini salah satu contoh ya Apa pekerjaan seperti ini Memerlukan keahlian Yang tentu saja tidak mudah Dan inilah barangkali sebagai bahan gambaran Lapangan pekerjaan seperti ini Masih terbuka lebar Bagi orang-orang yang punya nyali tentunya Oke Yang tampak di depan ini Ini kan peralatan-peralatan yang harus dikuasai oleh pembersih gedung Seperti Pahmi Hussaini itu Ini pun menurut pengakuan Pahmi Hussaini Tidak ada kesempatan tiap hari Karena ya tergantung kepada mereka yang memberikan order Makanya kontrak ada yang satu tahun ada yang dua tahun gitu kan Nah di dalam kontrak-kontrak seperti itu Akhirnya disesuaikan oleh pemilik kontrak Untuk membersihkan gedung tinggi ini Apakah mau pakai gandola Apakah mau meluncur langsung pakai tali Kalau mempergunakan tali Seperti yang kita saksikan Harus menguasai dulu peralatan-peralatan Seperti yang dijelaskan di gambar berikut ini Nah ini kelebihannya apa Kelebihannya itu bisa menurunkan orang dalam waktu singkat Dan tergantung struktur gedung Kalau gedungnya kacanya itu ternyata bangunannya berbentuk lengkung Gandola tidak bisa Harus pakai tali meluncur Tapi kalau gedungnya itu ternyata Tebingnya itu atau dindingnya itu rata Dari bawah ke atas Itu bisa pakai gandola Jadi tidak semuanya bisa mempergunakan gandola Yang paling praktis dan bisa mengerahkan orang dalam jumlah banyak Itu adalah Itu ilmunya tidak sederhana Nah lapangan pekerjaan untuk ini Yang paling utama itu adalah negara damai, aman, tentram Gambar yang berikut ini adalah suasana di tempat salat ya Di sebuah hotel Ini adalah untuk kita merenung Kita untuk bisa menenangkan fikiran kita Bahwa suasana keamanan dan kenyamanan itu Harusnya seperti kita sedang bersujud di atas sajadah Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika harta yang kita miliki ini Berapa yang harus disedekahkan Itu kan ada aturan-aturannya Maka hidup itu lebih sejahtera Tidak seperti yang terjadi di negara komunis Bahwa orang yang tidak produktif termasuk para jompo Yang saya pelajari pada saat duduk di bangku SD SLTP pada saat itu Orang-orang yang tidak produktif itu dibantai saja Dibunuh saja Makanya ketika terjadi pembantaian ribuan Bahkan sampai 10 ribu Di tetan hamen Itu tidak aneh kalau di negara komunis Nah bagaimana sekarang kita bekerja sama dengan Piongkok Maka jika masih di dalam koridor demokrasi Maka lapangan pekerjaan itu akan banyak Tentu saja kritik sepedas apapun terhadap kebijakan pemerintah Jangan sampai mengganggu lapangan pekerjaan bagi rakyat banyak Pemilu Presiden tahun 2024 adalah saluran resmi yang harus demokratis Harus jujur, adil, bebas, dan aktif Sekolah atau pendidikan juga berkembang Ke hal-hal yang lebih detil termasuk riset-riset Bagaimana caranya supaya kaca itu mudah dibersihkan dengan jet kimia Di sekitar lingkungan masyarakat kita juga harus diberi edukasi-edukasi seperti itu Dan keterampilan-keterampilan itu harus diberikan sejak SD, SMP, SMA Termasuk panjat tebing salah satu contohnya Dulu pernah saya kontra ya terhadap orang-orang yang hobi naik mobil atau balap-balapan Balapan liar maksudnya Nah ternyata balapan-balapan itu Oh menguntungkan sekali bagi mereka-mereka yang profesional Karena untuk uji coba kendaraan Dan mengendarai kendaraan dalam kecepatan yang sangat tinggi itu kan perlu nyali Seperti halnya juga panjat tebing Dulu saya suka bertanya-tanya ngapain gitu Latihan panjat-panjat gunung, panjat-panjat tebing itu untuk apa? Nah ternyata dengan melihat gedung yang sangat tinggi seperti ini Memerlukan tenaga kerja Ya lumayan ternyata penghasilannya Sembilan juta dalam sebulan itu kan bukan hal kecil Itulah barangkali yang perlu kita renungkan Bahwa lapangan pekerjaan itu akan hadir ketika negara itu Adem, damai, sejahtera, tenang Orang kaya menyumbangkan harta kekayaannya sebagian kecil sesuai dengan aturan agama Tidak usah dibunuh Seperti isu pada saat pembelajaran di SDCMP tahun 1970-an di sekolah-sekolah Katanya di negara komunis itu kalau orang yang tidak produktif Apalagi sudah jompo ya dibunuh saja Untuk apa? Katanya begitu Sementara di negara-negara beragama terutama Islam Justru sedekah itu 2,5% untuk jakat Kemudian belum lagi untuk fitrah Ada juga sedekah-sedekah yang rutin setiap hari Kota Kenceleng amal di mesjid-mesjid Atau Jumat Berkah dan masih banyak lagi Itu bisa mensejahterakan, mendamaikan orang-orang kaya Orang kaya bisa nyenyak tidur Karena apa? Rakyat kecilnya juga makan Nah gedung-gedung yang ada di belakang saya ini salah satu contoh Ini bisa bersih karena apa? Karena ada orang yang dipekerjakan Di negara Jepang salah satu contoh Itu orang-orang yang berduit itu susah untuk menyuruh orang Karena apa? Semua orang punya uang Nah kalau sudah begini kan Bagaimana sesungguhnya yang dibutuhkan itu Maka menurut kajian ilmu sosiologi Negara itu harus seimbang antara yang miskin Yang super kaya Yang kaya dan orang menengah lengkap Jadi bisa mempekerjakan orang dengan harta kekayaan yang dimiliki Kalau suatu masyarakat semuanya banyak uang Ya susah mencari pekerja yang ingin kita suruh sesuai dengan kebutuhan Semakin beragam Maka ada yang jadi ojo Seperti endeh walaupun perempuan Ada yang membersihkan gedung Seperti pahmi husaini Ada yang kerjaannya itu hanya duduk di depan komputer Ada militer yang selalu menjaga keamanan teritorial Ada kepolisian yang mengamankan di jalan Menyelesaikan masalah tawuran Dan masih banyak lagi Jadi keberagaman itu Petani-petani juga akan tenang bekerja Karena apa? Karena padi-padi yang ditanam itu harganya juga stabil Sayuran-sayuran yang ditanam itu juga pasarnya jelas Maka Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera Itu barangkali sebagai bahan gambaran Bahwa pekerjaan pahmi husaini itu Di lipo cikarang seperti yang sering dijelaskan Oleh pahmi di dalam konten KDM Ternyata tidak mudah Dan memerlukan keterampilan Dan sampai saat ini Pahmi husaini itu tidak selalu dapat orderan seperti itu Kadang-kadang karena dapatnya Nah oleh sebab itu jangan sampai terjadi demo Seperti di tetan hamen Tampak digambar Begitu kacau nya ya Yang paling ngeri lagi itu Ada mahasiswa yang berani menantang Teng baja Teng baja dihalangi Dihalang-halangi Sampai itu masuk di dalam sejarah Tetan hamen ini Tuh seperti tampak nih Di dalam gambar ya Itu peringatan Tentang peristiwa pembantaian Seribu sampai sepuluh ribu Mahasiswa dan masyarakat pada saat itu Di lapangan tetan hamen ini Dengan peralatan-peralatan tempur Padahal mahasiswa itu kan Tidak memiliki senjata apa-apa Tangan kosong Tapi dihadapi tuh Uh bom Kemudian senjatanya bukan senjata peluru plastik Ini senjata-senjata tajam ya Peluru tajam Dan Mendapatkan perhatian dunia internasional Sehingga Cina itu Benar-benar dikecam pada saat itu Nah sekarang di Indonesia Juga sama kan Sudah ada gejala-gejala Seperti itu Para pemimpin negara yang dulu Pernah duduk di MPE Pernah duduk di kementerian Itu berbeda pendapat Nah jangan sampai memicu Seperti tampak digambar Kalau sudah terpicu Mahasiswa itu berani Melawan apapun Sampai teng bajak pun Dihalangi dengan tubuhnya sendiri Itu lihat digambar Nah ini salah satu contoh Akibat dari Provokasi-provokasi Mahasiswa akan Turun ke jalan dengan masyarakat Seperti di Tetan Haman ini Tragedi berdarah yang luar biasa ya Mahasiswa pada saat itu Bayangkan Jangankan Satu ribu sampai sepuluh ribu Dibantai atau hilang saja Di Indonesia beberapa mahasiswa Di zaman order baru Sampai sekarang Setiap kali Prabowo Mencalonkan selalu diungkap Selalu diungkap Menjadi komoditi politik Jadinya Sebagai bahan gambaran Bahwa negara harus kuat Nah monumen-monumen Seperti ini Di Tetan Haman Itu Menjadi pembelajaran Bukan untuk warga Cina saja Tetap jadi pembelajaran Untuk kita semua Masyarakat dunia Memang Mahasiswa itu Mulai bergerak Ketika Mahasiswa pada Nginep Di tenda Di Tetan Haman itu Tidak makan Tidak minum Akhirnya kelaparan Akhirnya Banyaklah Masyarakat yang datang Memberi bantuan Ke Mahasiswa yang kelaparan itu Itulah awal mulanya Sehingga Terjadilah Chaos Pembantean Besar-besaran Itu barangkali Sebagai bahan gambaran Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh